Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 ada boleh keluar kota dikit lagi ada lagi ya kemana disesuaiin aja sih enggak kayak rutin ya enggak tergantung gitu kalau pengen rutin tetapi tetap sekolah gitu tapi emm maksudnya kenapa kenapa Swiss karena kan dulu sahabai bapaknya orang Swiss gitu terus dia punya kakak disana terus kesana tuh jadi sebuah apa ya Bapak yang sahabai udah meninggal dia punya pengen punya ikatan yang gak hilang dari anak-anak tuh kan enggak pernah enggak sempet ya ketemu opanya gitu jadi kayak pengen mengenal sosok kakek dulu kakenya tuh disini loh besarnya tapi biorka kan yang paling gede dia enggak sih ketika kalian berkumpul ke Swiss ada opanya gitu dia udah tahu jadi dia taunya main aja ya namanya anak-anak saya juga taunya main aja sih sebenarnya kayak gitu cuman kayak kenapa sih salah satunya adalah itu mengenal sekaligus mengenal ada kakaknya juga disana gitu masa itu sampai bertahun-tahun menjaga kakak-kakak seperti apa apakah kayak gini ya misalkan tuh salingnya Cegensian akhirnya itu yang bikin terus menjaga bukan menjaga yang harus jaga enggak normal kok gitu kan berantem juga ada kadang gue yang menang dia yang menang gitu loh ya soalnya apa ya 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 lika-likunya sama aja kayak yang lain kita juga ntar jemput anak sekolah kalau menjaga harus gitu enggak juga ya dia pasti kayak misalnya dia juga punya kewajiban jaga gue gue juga begitu pun dengan dia gue butuh marahnya dia untuk menjaga gue nggak keluar jalur gitu ya kayak misalnya ini gue emang lo mau dapet istri yang pemarah bukan soal istri pemarah gue bersedia dimarahin ketika gue keluar jalur gue bukan orang suci gue kan gue nggak pengen punya istri yang marah-marah kalau dia marahnya tepat kalau apakah kelakuan gue suci kan nggak juga gimana kalau ya sebagai pengingat kalau kita nggak sadar iya kadang gue boros misalnya gue boros kalau diiketin ya baik-baik jangan boros ya abu amat gue belanja lagi kan gue belanja apalagi kamu kemarin juga perlu belanja kan gue butuh dia juga untuk mengingatkan gue gitu dengan caranya kita masing-masing gue rasa bukan soal jaga gue kita normal ke senormal pasangan lain di luar sana aja hampir-hampir setiap kita berantem itu cuma masalah kondisinya nggak pas aja gue capek kerja dia lagi capek ya harusnya dalam kondisi terbaik itu bukan masalah makanya kita kalau misalnya berantem hari itu juga selesai ya langsung diomongin nggak pernah berhari-hari gitu dan kalau misalnya ada temen cerita ada rahasia tentang gua gua nggak janji cuma gua doang pasti dia juga tahu dari semua dari semua orang yang paling deket ya Bidi gua dikesibukannya abang ringgo kalau pulang selalu cerita gitu iya selalu cerita ya mau keluar rumah dikit nelfon ya bentar nelfon ya bang untuk minta maaf ataupun ngajak ngobrol bukan saat kemaren tuh siapa bukan masalah siapa atau enggak ya enggak yang duluan siapa gua sih gua kayak ingin sih minta maaf iya karena biasanya kayak orang lu banget maaf nih karena kita bilang maaf itu sakral kan jadi nggak gampang dikit-dikit maaf dikit-dikit maaf jadi kalau misalnya apa ayo selesain secara heart to heart aja gitu kenapa salah ini terjadi dan harusnya gimana gitu jadi kalo kalo gua berantem sih wajar ya tinggal caranya gua tuh pengen berantem dengan berantem yang bener berantem yang berantem jadi tahu juga kan apa sih sebenarnya ada di pikirannya dia apa yang dirasain sama dia jadi kita juga bisa mutarain jadi kayak oh ternyata missnya disini tuh ternyata nggak bisa kayak gini dan setiap berantem baikannya gua tunggu karena hot sekali kalau yang udah dikak pasti ngerti kalau misalnya habis berantem baikannya pasti hot sekali kamu udah nikah belum sih oh belum oke hot sekali ya makasih kayak gitu makasih mas juga nggak sabar ya pencandanya ada ini juga pencandaannya ngeselin banget eh ngaca gue karena suka dikit-gitu sama dia sampai sakit gitu loh jadi pernah nggak sih bang kebawa peran di dientertain gitu sampai ke rumah gitu kan abang kan terkenalnya suka ngeselin banget kalau gua kalau gua justru kalau kerjaan kayak main film segala macem itu mau kerjaan sampingan kerjaan gua mah ayahnya dua anak ini karena paling dia karena paling banyak waktunya emang disitu gitu loh tapi kadang kalau anehnya dia ngomong sendiri gitu oh kamu ngomong apa sih enggak kalau lagi ngapalin oh oke kayak siapapun apapun apa yang gua lakukan di luaran ketika di rumah ya itu pasti gua bapak gua bapak dan suaminya dia pasti selalu menyebabkan waktu buat anak-anak ya kayak bawa liburan pasti ya pasti bukan-bukan selalu nyempetin sih karena ya waktu kalau misalnya paling banyak ya kerjaan utama gua tuh antar jemput anak sekolah udah gitu loh setiap pagi? setiap pagi ya karena dia lebih sering kalau gua tiduran jemput sih gua iya maksudnya lebih banyak itu gitu kalau presentasinya.. kalau bisa bareng bareng lebih banyak mana gua nantaran jemput anak sekolah atau main film lebih banyak jemput anak sekolah nantaran jemput anak sekolah kalau film kan misalnya sebulan selesai gitu sisanya gua jadi ayah mereka lagi nemenin mereka jalan lagi main cuman ya itu yang gua mau sih dan anak-anak pasti nyariin dia kalau misalnya anak-anak di kerja mau videocon, mau tonton tapi kalau untuk soal kerjaan itu selalu diskusin gak sih? iya iya kalau sebenarnya sahabatnya membebaskan iya betul tapi biasanya gua tuh butuh second opinion gitu kan dia juga bisa nilai cerita seperti apa yang bisa gua ambil cerita apa yang mau gua ambil dia kayak misalnya gini, aku ambil gak ya? dia bilang jangan deh, kenapa? kalau kerjaannya gak bagus kamu soalnya nanti mau pulang ke rumahnya nanti kita malah berantem lagi dia bilang gitu kan istri tong sampahnya suami juga, begitu juga suami kan tong sampahnya istri gitu jadi kalau misalnya dia gak nyaman dengan kerjaannya dia ya kalau bisa enggak ya bisa aja dia kadang kadang kayak gitu gitu kayak misalnya misalnya gini kayak misalnya gue tidak pernah mengkotak-kotakan kerjaan apa segala macem gitu tapi kan kalau misalnya kenapa sekarang gua ambilnya film gitu kenapa gak TV gua, kenapa gak ini karena banyak kerjaan yang kalau misalnya kalau sekarang kan musimnya sinetron itu stripping ya dan stripping itu kan bisa setiap hari terpulang malem nah dia itu kadang aku gak mau kamu kecapean gitu walaupun tuh dia bilang loh tapi nanti lumayan loh paymentnya bisa masa depan apa dia bilang gak usah apa aku belum butuh sampai sebegitu ininya pokoknya kita anak kita masih kecil aku masih butuh kamu ada disini gitu kalau buat yang udah siap jauh banget gitu tapi kalau misalnya gua pribadi lagi nyamannya masih di kerjaan ya gak menyita waktu sampai banyak banget ya kalau untuk Mbak Sabai sendiri kerjaannya seperti apa? diperbolehkan tetap kerja boleh? gua membebaskan Sabai tapi selalu pertimbangannya Sabai jauh lebih kompleks dibandingin gua kalau Sabai mikir kayak misalnya perkembangan Mars gimana Mars tuh kadang suka rewel dia selalu bilang Mars belum jauh ini anak-anak kan belum belum ada yang ditinggal pergi ke luar kota belum pernah jadi memang Sabai selalu bareng sama anak terus lu pake jamur pake ada pendamping buat anak-anak? ada saya memperkerjakan memperkerjakan ada Mbak yang kita pekerjakan juga untuk bantu karena dulu itu gue yang maksa sebenernya gitu karena dulu Sabai sama waktu anak pertama enggak aku mau handle sendiri iya tapi sering sekali setega apa sih saya ketika saya kerja keluaran saya melihat istri saya capek gitu ya saya dulu maksa enggak pengen maksudnya bukan nge-handle anak istri sana langsung waktu dulu belum ada Mbak kan ketika anaknya tidur yang Sabai lakukan adalah nyuci kan nyuci pakean anak-anak dan segala macem ganti popok dia kalau saya ada disitu enak saya bisa barengin tapi ketika saya harus kerja saya ngelihat capek enak ketika saya pulang kerja ya tadinya saya harusnya bisa ngobrol sama istri saya itu udah gak ada waktu lagi dia bener-bener capek segala macem sedangkan saya butuh mood istri saya yang bagus jadi waktu itu saya berkeputusan untuk ya kita cari helper gitu buat bantuin supaya kamu tidak terlalu capek mood kamu enak kita ngobrol juga jadinya enak itu si anak berapa pakai anak berapa masih 6 bulan